Kejaksaan Agung menerima pengembalian uang senilai 40 miliar rupiah yang diduga diterima anggota 3 Badan Pemeriksaan Keuangan Aksanul Kosasi dalam kasus BTS Kominfo. Uang tersebut diduga diterima dari terdakwa kasus BTS Kominfo Irwan Hermawan. Aksanul diduga menerima sejumlah uang untuk pengkondisian hasil audit yang dilakukan oleh BPK terhadap pembangunan proyek BTS 4G Paket 1 hingga 5. Tim Penyidik Kejaksaan Agung Bidang Tindak-Bidana Khusus telah berhasil mengupayakan pengembalian dan penyerahan sejumlah uang yaitu tepatnya sebesar 2 juta 21 ribu USD dari saudara Adu dan saudara SDK yang kami terima melalui pengacara yang bersangkutan. Pembangunan tersebut diduga merupakan bagian dari uang yang telah mereka terima dari saudara IHA melalui saudara WP. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dapat kami pastikan bahwa penerimaan uang oleh saudara Akiu tersebut merupakan upaya untuk mengkondisikan hasil audit BPK yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan audit terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Paket 1 sampai dengan 5. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Aksanul Kosasi sebagai tersangka ke-16 kasus BTS Kominfo. Aksanul langsung ditahan di Rutan Salem Baca Bang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 3 November 2023. Terima kasih telah menonton!